Pemirsa Arena Judi Sambung Ayam di Bangkalan Madura minggu siang digerbek oleh personil TNI. Puluhan penjudi langsung lari tunggang-langgang dari lokasi. Warga Kelurahan Bancaran Kota Bangkalan Madura ini lari terbirit-birit saat sejumlah personil TNI dari Kodim 0829 Bangkalan mendatangi lokasi Judi Sambung Ayam. Dan DIM 0829 Bangkalan Letkol Agung Dwi Kuncor mengatakan penggerbukan ini berdasarkan info warga setempat melalui pesan singkat ke salah satu anggotanya. Kalau nggak saya tidak lanjutkan, mungkin SMS ini berlanjut lagi. Bapak yang SMS ini ada isinya mengancam bahwa akan saya gerbek sendiri bersama masyarakat. Saya menjaga lanjutkan ini, sudah saya laporkan sama Kapolres, Kapolres juga oke. Kita bersama-sama kepolisian melaksanakan penggerbukan ini atas dasar laporan dari masyarakat. Dan mudah-mudahan ke depan sini nggak ada lagi lah. Bahkan di SMS yang dikirim berkali-kali tersebut warga mengancam akan melakukan pembubaran paksa oleh masyarakat sendiri jika tidak segera dilakukan petugas. Khawatir terjadi keributan antara warga dengan penjudi, informasi ini pun langsung ditindaklanjuti. Dan diteruskan ke pihak Polres Bangkaran setelah berkoordinasi dengan Kapolres tempat, personil pun bergerak ke lokasi. Di tempat judi ini petugas menemukan arena judi sabung ayam yang terletak di halaman belakang salah seorang warga. Personil TNI lalu mengumpulkan beberapa barang bukti yang ditinggal kabur oleh pemiliknya. Di antaranya ayam aduan hingga puluhan pasang sandal dan sepatu. Di sekitar lokasi petugas juga mengamankan belasan kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Seluruh barang bukti yang diamankan dari lokasi ini kemudian diserahkan ke petugas kepolisian dari Polres Bangkalan yang datang terlambat ke lokasi untuk ditindaklanjuti kasus tersebut. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.